Intro Oso dinilai hina Prabowo soal pilih presiden yang beristri Hanura Tegas berikan bantahan Anda mau jalan bersama Bapak Jalan Presiden? Eh tapi kawal ya Soalnya ada orang yang ceguru Begitu jalan rame-rame dengan Pak Gandar Ya susah deh Tapi Pak Gandar adalah seorang suami istri yang sejahtera Lantas, aduh Jadi kalau calon presiden itu harus sejahtera suami istri Betul? Siapa yang mau calon presiden yang gak pake istri? Mau? Aduh Ini adalah bentuk serangan atau bulian terhadap personal Pak Prabowo Subianto Dan ini tidak mendidik sebenarnya Karena apa seorang ketua umum seperti Oso ini seharusnya mendidik masyarakat untuk memilih calon presiden Itu melalui ide dan gagasan Jangan kemudian menyerang secara personal Dan itu adalah ranah privasi seseorang Kita tahu bahwa di belahan dunia Itu banyak presiden yang tidak mempunyai ibu negara tetapi negaranya sukses Seperti hanya Putin Putin itu presiden Rusia yang sekarang ini mengantarkan negaranya menjadi negara didaya Nelson Mandila juga di pergede kedua tidak punya istri Dan ada Korea Selatan juga tidak punya pasangan Astagfirullahaladzim Begini banget ya cara siapa ini Oso ini Ketua umum parti loh Apa gak merusak citra ganjar karena sudah dukung ganjar Bawa-bawa ganjar Atau memang begitulah akhlaknya Dan kita lihat juga mohon maaf ganjar juga gitu kan Berkali-kali Mempertontonkan aurat ketika Olahraga pagi Berkali-kali minum dengan tangan kiri Apa yang begitu cocok pemimpin umat islam yang mayoritas di Indonesia Atau bahkan dia dengan bangganya menyebut Di apa salahnya saya suka menonton film formal Anda pemimpin Anda harus menjadi telah dan untuk raya Gak bisa saya nangis seperti orang kebanyakan Oso lagi begini ampun Norak kali ini kampanye Ketua bidang hukum DPP Partai Hanura Servasius Serbaya Manek Mengatakan Pernyataan Oso tidak ada niat untuk menghina Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Yang juga menjadi bakal calon presiden ini Servasius mengatakan Oso tak bermaksud menyebutkan hal tersebut Yang menganggap pernyataan itu hanyalah guyonan situasional Hal itu diungkapkan Servasius dalam keterangannya pada selasa 3 Oktober 2023 Yang mengatakan guyonan tersebut disampaikan Oso secara spontan dan situasional Karena di sampingnya ada bakal capres janjar bersama sangisri Siti Adiko Dan jikalau parameter seorang calon presiden harus mempunyai pasangan Ukraine misalnya Ukraine itu Zelensky punya istri ya Dan harmonis tetapi negaranya hampir porak-poranda Jadi kalau parameter seorang presiden harus mempunyai ibu negara Itu pola fikir yang salah Karena seorang presiden yang ditunggu adalah Ide gagasannya Kecerdasannya Kemampuannya dalam memimpin sebuah negara Dan kita tahu juga bahwa Pak Prabu Subianto Berpisah dengan ibu titik Itu dipisahkan karena politik Satu pesan buat ketua umum Yang bermental buzzer Hidup sendiri itu adalah takdir Bukan aib Akan tetapi Hobi menonton film esek-esek Adalah aib Terima kasih Bisa semua orang tahu lah ya Ini pasti ditujukan ke Pak Prabu Tapi tunggu Ini ketum partai lagi nyamat dari buzzer Atau buzzer lagi nyamat dari ketum partai Atau kalian gak tahu deh siapa Iya kita tahu Pak Prabu gak punya istri Emang kenapa Toh syarat menjadi presiden juga tidak harus punya istri kan Walaupun syaratnya gitu Berarti Pak Prabu gak bakalan bisa jadi capres dong Oh iya Dengan penyataan seperti itu Ini apa-apa mau ngasih edukasi politik Seperti apa sih Kepara generasi muda Ayo dong bersaing dengan sehat Sangat disayangkan Kenapa sih harus kayak gitu banget Dari mulut seorang kepempartai lagi Seharusnya tugas para politisi itu Menjaga iklim demokrasi tetap sejuk Eh ini malah mancing-mancing keributan By the way kita tahu kok itu maksudnya Ingin mendegaradasi Pak Prabu kan Karena elektabilitas Pak Prabu Semakin hari semakin moncer Tapi kok caranya seperti itu Cari kayak cara yang lebih elegan Tapi jujur guys Gue sempat kaget dengarnya Kok tega ya beliau ngomong kayak gitu Di depan umum lagi Itulah perbedaan kualitas Yang bagaikan bumi dan langit Luar biasa Jadi Cara-cara yang beginilah Yang cara-cara yang justru Akan menurunkan elektabilitas Ganjar sendiri Dan faktanya memang terbukti Di Jawa Timur turun Di Jawa Tengah turun Dan Anies Naik perlahan demi perlahan Mudah-mudahan waktu masih Cukup insya Allah ya Untuk terus menaik Dan berbalik Anies memimpin Jawa Timur Dan muat di Jawa Tengah Pernyataan ketua umum Partai Hanura Usman Sabta Odang Atau Oso Agar memilih Jalon presiden Yang memiliki istri Menuai kritikan Pasalnya Pernyataan tersebut Dinilai menindir Prabowo Subianto Ketua bidang hukum DPP Partai Hanura Servasius Serba Yamanik Mengungkapkan Pernyataan Oso Tidak ada niat Menghina ketua umum Partai Gerindra Prabowo Yang juga menjadi Bakal calon presiden Servasius mengungkapkan Oso Tak bermaksud Menyebut hal tersebut Ia menganggap Pernyataan tersebut Hanya guyonan situasional Hal itu Diungkapkan Servasius Dalam keterangannya Pada selasa 3 Oktober 2023 Ia mengatakan Guyonan tersebut Disampaikan Oso Secara spontan dan situasional Karena disampingnya Ada bakal Capres Ganjar Bersama sang istri Siti Atiko Ia mengatakan Oso menyampaikan Guyonan tersebut Sebelum acara Jalan Sehat Bersama kandir Partai Hanura DPD Jawa Timur Di Surabaya Pada minggu 1 Oktober Acara Jalan Sehat Disebut dihadiri Ganjar Dan istrinya Siti Atiko Ia meminta Juru bicara Sekaligus Kadar Gerindra Dahnil Simacuntak Agar tidak reaktif Dan menuduh Seolah-olah Oso Menghina Prabowo Menurut dia Tuduhan Dahnil Tersebut Berlebihan Karena Oso Tidak menyebutkan Nama sama sekali Karena itulah Menurut Servasius Dahnil Sebagai kader Partai Gerindra Tidak membuat Tuduhan Menurutnya Oso Dan Prabowo Merupakan Dua tokoh bangsa Yang memiliki Andil besar Untuk majukan Demokrasi Indonesia Keduanya Mampu menjadikan Indonesia Sebagai salah satu Negara yang maju Dalam peradaban Kehidupan Berdemokrasi Menurutnya Oso adalah Seorang negarawan Yang tidak mungkin Menyinggung Wilayah personal Seseorang Servasius Menyarankan Agar semua Pihak bijak Dan tidak Membenturkan Para tokoh bangsa Sebelumnya Dalam pidatunya Di Jawa Timur Oso sempat Menyinggung Soal bakal Copras Yang tidak Memiliki istri Oso awalnya Memuji bakal Copras Yang didukung Hanura Yakni Ganjar Lantara Memiliki istri Dengan kehidupan Sejahtera Menurutnya Untuk menjadi Cua peras Pasangan suami Atau istri Juga harus Sejahtera Apas kepernyataan itu Kadir Gerindra Sekaligus Jurbicara Prabowo Dahnil Anzar Singacuntak Menyebutkan Pernyataan Oso sebagai Hinaan Untuk Prabowo Dahnil Mengaku Prabowo Tidak mempunyai Waktu Untuk Perespon Pernyataan Kebencian Itu Juga Terima Tidak Terima kasih.